Baik pemirsa, saya sekarang berada di pos pengamatan Gunung Lokon dan juga Gunung Mahawu yang terletak di Kakaskas Sentiga, Kecamatan Tomon Utara, Kota Tomohon. Nah pemirsa, seperti informasi yang beredar banyak di media sosial bahwa terjadinya letusan gunung api dari Lokon. Diketahui Gunung Lokon terakhir erupsi pada tahun 2015 dan saat ini Gunung Lokon sedang mengeluarkan asap dari kawah. Dan seperti apa hasil pengamatan pos pengamatan Gunung Lokon dan juga Mahawu. Berikut informasinya. Pada pukul 18.49 waktu Indonesia Tengah, Gunung Berapi Lokon mengalami erupsi freatik atau letusan ledakan uap yang hingga kini masih mengeluarkan asap putih tebal di sekitar kawah. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat Gunung Api Lokon dan Mahawu Muhammad Isra. Ia mengatakan meskipun gunung tersebut saat ini masih berstatus level 2 atau waspada namun gunung tersebut masih kondusif. Ya, jadi sampai saat ini untuk aktivitas vulkanik Gunung Lokon seperti yang terlihat masih dikategorikan cukup kondusif ya sampai saat ini karena yang terkam beberapa vulkanik dangkal dengan beberapa gempa permukaan. Yang beredar di media sosial tentang letusan Gunung Lokon itu terjadi pada pukul 6.46 atau 6.49 kemarin malam itu belum bisa disebut letusan karena tidak ada dentuman yang terjadi pada sore hari kemarin jadi itu masih hembusan, hembusan yang diakibatkan aktivitas reaksi kimia dari air dan kendungan yang ada di dalam gunung atau magma yang ada di dalam gunung yang mengakibatkan asap putih sampai saat ini masih terlihat sampai saat ini terus terjadi seperti itu. Jadi, ada perubahan aktivitas yang pun ada perubahan aktivitas yang terjadi itu adalah terjadinya tremor menerus sejak kemarin malam sampai saat ini itu 0,1 sampai 0,5 mm. Tapi untuk aktivitas vulkanik atau gempa-gempa vulkanik lainnya masih belum mengkhawatirkan. Hika saat ini pihak pos pengamatan Gunung Api Lokon dan Mahawu masih terus memantau perkembangan status gunung tersebut.